Salam, selamat pagi sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami di channel Gracia Hope Compassion Channel. Mari kita sebelum menyembah Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyembuhkan segala penyakit kami. Dan Engkau yang mengangkat segala kelemahan kami. Dan dalam nama Yesus Tuhan, kami masuk ke dalam hadirat-Mu dengan kuasa darah anak domba Allah yang mengunduskan, menyembuhkan, dan menyelamatkan. Kami sambut Tuhan, firman-Mu. Sebelum itu kami menyembah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mencap syukur. Haleluya, terpujilah Bapak Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak. Engkau Tuhan yang berfirman. Terima kasih Bapak. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan yang menyembuhku. Kau lah Tuhanku, pemulihku, kau pulihkan hidup, kau berfirman dan pulihkanku, kau Tuhanku mulihku. Seberat apapun sakit penyakitmu, ingatlah saudaraku, Tuhan Yesus lebih besar, hanya Dia yang sanggup untuk menimbulkan, sesuai dengan janjimu, malah berfirman, aku tidak akan menimpahkan kepadamu penyakit, Sebab aku Tuhan yang menyembuhkan engkau dan memulihkan hidupmu, kita percaya keadaan yang mustahil bagi Tuhan. Kau lah Tuhan penyembuhku, kau sembuhkan sakitku, kau berfirman dan sembuhkanku, kau Tuhan penyembuhku. Kau lah Tuhan penyembuhku, kau pulihkan hidup, kau berfirman dan pulihkanku, kau Tuhan penyembuhku. Kau lah Tuhan penyembuhku, kau lah Tuhan penyembuhku. Kau lah Tuhan penyembuhku, dia yang mengampuni segala penyembuhku, dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Haleluya. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus, buat segala kebaikan. Engkau yang mengampuni segala pelenggaran kami, engkau yang menghapuskan segala dosa kami, dan engkau Tuhan yang menyembuhkan kami. Di dalam nama Yesus, kami yang dikasihi, semua menerima segala yang baik daripada berkata haleluya. Amen. Selamat pagi, shalom. Oleh bilur-bilur Yesus, kamu telah menjadi sembuh. Percayalah bahwa Yesus telah melewati segala pencobaan di dunia ini. Dia telah melewati pencobaan di Padanggurun, untuk kemudian dia pergi menjadi pemenang melayani setiap umat Tuhan. Sesudah pencobaan di Padanggurun, saudara, di Matius 4 ayat 1 hingga ayat 11. Lalu Yesus pergi, mulai memberitakan Injil dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Matius 4 ayat 23 hingga 24 berkata, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta mengenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Ia menderita pelbagai penyakit dan sengsara yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Saudara, Yesus sudah dibaptis. Yesus baptisan untuk sebagai dia teladan, role model bagi seluruh umat manusia. Dan Tuhan menyebut dia sebagai, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Sesudah itu Yesus dibawa roh kudus keluar dari sungai Jordan, dia pergi ke Padanggurun. Dan di sana dia mengalami pencobaan. Tiga pencobaan yang besar. Pencobaan tentang kebutuhan, pencobaan tentang aktualisasi diri, dan pencobaan tentang bagaimana dia ditantang sebagai anak Allah. Apakah dia ingin menguasai bumi ini? Dia dicoba tentang hal kekuasaan, tetapi dia berkemenangan. Iblis mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Lalu apa yang terjadi, saudara? Yesus kembali ke Galilea dan dia mulai mengajar di rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa itu. Jadi, saudara, ini merupakan satu tuntunan kebenaran dalam kehidupan kita. Yesus dibaptis sebagai contoh. Lalu Yesus dibawa ke Padanggurun. Ketika dia berdoa, berpuasa 40 hari, 40 malam lamanya, sesudah dia kuat di dalam roh, dia diizinkan untuk mengalami pencobaan. Tetapi dia tidak kalah oleh pencobaan, karena di dalam keinginannya tidak terbersih untuk menerima semua ujian pencobaan yang ditawarkan oleh Iblis kuasa kegelapan. Mari kita baca di dalam Matthew 4 ayat 12 hingga ayat 17. Saudara firman Tuhan ini setelah Yesus keluar dari pencobaan di Padanggurun, Yesus tampil di Galilea. Yesus dari Galilea pergi ke Sungai Jordan untuk dibaptis. Yesus dari Sungai Jordan dia pergi ke Padanggurun untuk mengalami pencobaan. Yesus kembali ke Galilea untuk menyembuhkan banyak orang, membawa berita Injil kepada semua orang. Tetapi pada waktu Yesus mendengar bahwa Yesus Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Pertanyaannya, apakah Yesus tidak mau menolong Yohanes? Yohanes ditangkap, Yesus juga ikut lari. Saudara posisinya pada waktu Yesus diutus di Tanah Yudea, dia tidak diperintahkan untuk melawan para pemuka-pemuka agama atau prajurit-prajurit Romawi, atau dia melawan Herodes, dia melawan penguasa yang ada pada waktu itu. Dia diperintahkan oleh Tuhan untuk menjadi seperti domba kelu yang dibawa ke pembantaian. Dia tidak melawan, dia tidak melawan pemerintah, dia hanya melakukan tugasnya seperti apa yang mau kehendaki. Jadi Yesus sekali-kali tidak melakukan tugas tanpa dikehendaki oleh Bapak di surga. Ketika Yohanes ditangkap, bukannya Yesus lari dan tidak membela. Tetapi itulah yang sepatutnya terjadi pada waktu itu. Mereka akan mengalami aniaya. Sebab bukan cuma Yohanes yang mengalami aniaya, Yesus pun mengalami aniaya. Ia meninggalkan Nasaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulun dan Napali. Supaya gendaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nah saudara, jadi kita jangan mencurigai firman. Segala sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan adalah atas perintah Tuhan. Apakah perintah Tuhan untuk menggenapi seluruh kendak Allah dia diutus untuk menjadi hamba yang seperti domba yang keluh yang dibawa masuk ke pembantayan. Dia disuruh untuk melakukan apa yang Tuhan kendaki, menggenapkan isi firman Tuhan. Nah di dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan Tanah Zebulun dan Tanah Napali jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah, orang, bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbiterang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi saudara ada hal yang lebih penting dari sekedar misalnya harusnya Yesus mungkin peduli kepada sepupunya, harusnya mungkin Yesus pergi untuk menolong dia. Tetapi nalurinya untuk bergerak bukan atas dasar perasaan, bukan atas dasar perintah Tuhan, bukan atas dasar permintaan manusia, tetapi atas dasar permintaan Tuhan. Mengapa saudara? Sebab Yesus adalah kegenapan janji firman Tuhan. Yesus adalah pembaharuan perjanjian baru. Makanya untuk menuju ke sana, tanda-tanda yang sudah Tuhan membuatkan melalui para nabi, itu harus digenapi satu persatu. Kalau kita sudah baca di dalam Matthew 1 hingga Matthew 3, beberapa penggenapan itu sudah terjadi. Dan pada puncaknya Yesus adalah penggenapan janji firman Tuhan. Dia adalah logos yang sudah menjadi manusia. Dia adalah firman yang tinggal di antara kita. Dan terang itu sudah ada di tengah-tengah kita. Terang itu sudah ada di tengah-tengah manusia. Nah, ketika dia turun ke dunia ini sebagai manusia, penggenapan janji firman ini terus harus berlaku. Harus berlaku. Dan kemudian tanpa banyak kata, maka orang akan melihat dan secara penafsiran, Yesus adalah wahyu yang menjadi nyata di bumi ini. Makanya dia adalah penyataan kuasa Allah. Nah, saudara ku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya kitab suci orang Kristen, bukanlah kitab suci yang ditulis oleh turun dari langit, tetapi Yesus turun dari langit dan kemudian manusia yang dipenuhi roh kudus menuliskan, mencatatkan itu dengan tulisan manusia, tetapi dengan ilham roh kudus, dengan penyataan yang mereka melihat dari sehari ke sehari. Mulai dari para nabi hingga kemudian para rasul, kemudian Kristus Yesus yang dinyatakan di tengah-tengah mereka, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati. Yesus sudah melewati tahapan demi tahapan. Ketika dia masih dikandung oleh Maria, ketika kemudian dia lahir, mereka pergi ke Mesir, mereka kembali ke Mesir, dan Saudara ku yang diberkati, dia tumbuh menjadi anak yang luar biasa, yang penuh dengan roh, kemudian dia melakukan pembaptisan. Saudara, jangan menghindari pembaptisan. Ketika dia selesai dengan pembaptisan, Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kukasih kepadanya, aku berkenan. Dia masuk kepada fase yang berikutnya, dia berdoa dan berpuasa, dia masuk ke padang gurun oleh tuntunan roh kudus. Di tengah-tengah padang gurun, dia dicobai dengan tiga pencobaan besar, dia tidak tergoda, dan kemudian dia mulai memberitakan tentang kerajaan sorga. Katanya, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perintah Tuhan adalah untuk kita bertobat. Kerajaan sorga sudah dekat sejak zaman 2000 tahun yang lalu, dan sampai sekarang kerajaan Allah tetap dinyatakan. Jangan sesat, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun banyak orang menganggap itu sebagai satu kelalaian, tetapi Tuhan sabar dengan kita, supaya dia menjangkau sebanyak banyaknya orang yang belum bertobat untuk masuk dalam kerajaan yang kekal. Saudara yang masih ada di pintu, di depan pintu keselamatan Tuhan, Tuhan sedang mengetuk pintumu untuk ayo masuk, bergabung dengan kami, duduk sehidangan Tuhan Yesus. Hari ini ketika engkau mendengarkan sabda firman Tuhan, saudara yang suka menunda-nunda untuk menerima keselamatan daripada Tuhan. Mengapa? Karena saudara masih suka dengan kesenangan yang ada di balik pintu keselamatan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Mari kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar step by step. Tuhan sudah dibaktis, Tuhan sudah menang, Tuhan sudah dianggap sebagai anak yang dikasihi, kita pun akan dianggap sebagai anak yang dikasihi. Nah saudara yang diberkati, kita pun akan keluar dari pencobaan, dan kemudian kita harus memberitakan injil, damai sejahtera kepada semua orang, bukan hanya satu dua orang. Matius 4 ayat 18 hingga 22, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, dia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andrea saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sedang mencari murid-murid Tuhan yang ingin dimuridkan. Simon yang disebut Petrus dan Andrea saudaranya, ini adalah dua kakak beradik yang merupakan seorang nelayan yang menjala ikan. Yesus berkata kepadanya, mari ikutlah aku dan kamu akan pujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera, saudara segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihat pula dua orang bersaudara, yaitu Jakobus anak Sebedewus, dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Sebedewus, sedang memberi pereskan jalan-jalan di dalam perahu, Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu, serta ayahnya lalu mengikuti dia. Saudara Simon dan Andrea, Jakobus dan Yohanes, dua pasang kakak beradik ini, ketika dipanggil oleh Yesus, maka mereka segera meninggalkan pekerjaan mereka, dan mengikuti Tuhan. Saudara seorang bernama Hilmi Yahya, dia berkata, orang kalau melakukan bisnis, jangan terlalu banyak hitung-hitungan. Kalau terlalu banyak hitung-hitungan, tawaran bisnis itu bisa diambil oleh orang lain, kalau terlalu banyak hitung-hitungan. Jangan terlalu pintar lah, karena kalau terlalu pintar, orang yang pintar itu jadi suka banyak hitung-hitungan, jadi suka menunda-nunda, jadi suka lambat untuk merespon, karena terlalu banyak kalkulasi. Memang benar setelah sesuatu kita harus perhitungkan, segala sesuatu harus kita rencanakan, tetapi di dalam hal ketika ada satu tawaran yang luar biasa daripada Tuhan untuk melayani, kalau saudara terlalu banyak perhitungan, saudara terlalu banyak menunda-nunda, saudara terlalu banyak berargumentasi, saudara terlalu banyak menganalisa, dan saudara terlalu banyak berhitung untung rugi, saya dapat apa dan saya bagaimana, saya harus seperti apa, apa yang harus saya tinggalkan dan lain sebagainya. Bapak, ibu, saudara yang diberkati, sampai engkau tua, engkau tidak akan melayani, karena terlalu banyak analisa, terlalu banyak hitung-hitungan, terlalu banyak argumentasi dengan Tuhan. Yohanes dan Jakobus, Simon dan Andreas, ketika Yesus memanggil mereka-mereka, mereka segera. Saudara asap, as soon as possible. Saudara as soon as possible, yaitu adalah as soon, secepat mungkin, ketika engkau bisa. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau mau melayani Tuhan, itu cukup di dalam hati kita, benar merasakan itu panggilan Tuhan. God, I worship you, and I believe you call me Lord. Saya ketika merespon di panggilan Tuhan, saya cuma merasakan di dalam hati saya, ayo, maju, 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 rindu-rindu untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Setelah itu, saya enggak mikir, nanti saya bagaimana, saya mau makan apa, saya mau dapat apa. Saudara yang diberkati, kalau engkau mau mulai pelayanan, dan lalu engkau mau berhitung, berapa ya gaji yang saya dapat. Nanti kalau saya di sini, bagaimana anak-anak saya? Nanti kalau saya bekerja di sini, saya sudah memberikan segenap hidup saya, apa yang Tuhan bisa berikan ke hidup saya? Saudara, Anda tidak akan berhasil. Anda bukan seorang pelayan Tuhan, tapi Anda seorang pedagang. Tirus dan Sidon ditolak oleh Tuhan, oleh karena mereka dengan dagangmu yang besar. Ya saudara, dengan dagangmu yang besar, engkau terlalu banyak hitung-hitungan. Engkau berhitung apa yang Tuhan bisa kasih samamu. Sedangkan ketika engkau mau memberi kepada Tuhan, engkau hitung-hitungan. Nah saudara, kalau kita mau merespon panggilan Tuhan, jangan hitung-hitungan. Jangan terlalu banyak analisa. Tetapi katakan, ya Tuhan, amin ya Bapak, terhadap segala panggilanmu, engkau yang memberikan kesanggupan. Nah saudara, murid-murid Yesus, Timon yang disebut Petrus, Andreas, Jakobus, dan Yohannes, meresponi panggilan Tuhan segera. Sesudah segera meresponi, mereka meninggalkan pekerjaannya pada waktu itu. Nah saudara, orang-orang yang dipanggil untuk menjadi full timer, tinggalkan seluruh pekerjaanmu. Kalau engkau per timer, jangan sampai pekerjaan itu menghalangi pelayanan engkau saudara. Dan saudara, yang paling penting di sini ada tiga hal. Segera itu berbicara respon yang taat kepada Tuhan. Meninggalkan, itu berbicara tentang meninggalkan manusia lama, meninggalkan mungkin kesibukan kita yang mengganggu pelayanan. Yang ketiga, mengikuti Yesus. Saudara, kalau saudara segera bertindak, tapi tidak meninggalkan kesibukanmu yang lama, lalu saudara tidak mengikuti Yesus, segeranya juga untuk apa saudara? Lalu ketika saudara meninggalkan segalanya, lalu engkau sibuk melayani, seperti Marta sibuk melayani, tapi hatinya tidak tertuju kepada Tuhan. Untuk apa kalau tidak mengikuti Yesus? Jadi kalau saudara mau merespon panggilan Tuhan, segera tinggalkan apa yang menjadi hal-hal yang mengikat kehidupanmu, hal-hal yang menghalangi untuk datang kepada Tuhan. Yang ketiga, ikutilah Yesus. Saudara, karena Yesus adalah role model, karena Yesus adalah teladan, makanya kalau kita melayani, lihat Yesus. Jangan lihat manusia. Saudara, kalau sudah segera bertindak untuk taat, sudah meninggalkan segala sesuatu, lalu saudara bukan mengikuti Yesus, tetapi mengikuti pendeta, mengikuti hamba Tuhan, mengikuti manusia, saudara pasti akan kecewa. Karena mengikuti manusia, saudara akan lihat manusia, saudara akan tersandung ketika melihat ada yang kurang, ada yang buruk dari seorang hamba Tuhan. Nah saudara, ada banyak orang yang mengikuti Tuhan, justru terhenti langkahnya di tengah jalan, karena mengikuti manusia, karena melihat manusia. Mereka katakan, ini tidak menjadi teladan, saya tidak bisa ikuti dia. Nah saudara mengikuti Yesus, bukan mengikuti manusia. Jadi saudara, kalau saudara mau melihat, satu buah-buah pelayanan yang diberkati, jangan ikut manusia, tapi ikut Tuhan Yesus, supaya saudara tidak kecewa, dan meninggalkan pelayanan. Makanya pada pagi hari ini, saya mau mengingatkan saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, tanggalkan segala sesuatu, dan ingat, Yesus melayani, dia memberitakan injil, dan dia juga menyembuhkan, pelbagai penderitaan, saudara, penyakit dan sengsara. Kita juga dipanggil, untuk menjadi seperti Yesus. Bahkan firman Tuhan katakan, bahkan engkau akan melakukan, perkara-perkara yang jauh lebih besar, daripada apa yang aku lakukan. Saudara sesudah Yesus memberitakan injil, dia meninggalkan Galilea, dia pergi ke melewati tanah, Sebulun, Naftali, dan kemudian dia sampai ke, daerah-daerah Judea, dimana orang-orang Israel itu tinggal, orang-orang Yahudi itu tinggal. Yesus memanggil murid-muridnya, memperlengkapi mereka, kemudian bersama-sama mereka melayani. Yesus menyembuhkan pelbagai penderitaan, penyakit dan sengsara. Inilah yang akan saya kabarkan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Dia bukan sekedar manusia, dia 100% manusia, dia 100% Allah, tapi dia butuh rekan kerja, yaitu engkau dan saya. Yesus telah menyembuhkan banyak orang, dan dia memanggil kita untuk juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar bagi dia. Dan kabar baiknya yang saya mau sampaikan pada hari ini, kalau engkau percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Saudara, segala penyakitmu serahkan kepada Tuhan, maka dialah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Pagi hari ini saya memberikan judul topik pada hari ini, yaitu Yesus menyembuhkan pelbagai penderitaan, penyakit dan sengsara. Dia pakai siapa? Dia pakai engkau dan saya. Dia pakai siapa untuk memberitakan Injil? Dia pakai engkau dan saya. Dia pakai siapa untuk menyembuhkan pelbagai penderitaan dan penyakit? Oleh namanya, dia pakai kita semua. Oleh namanya, diberikan supaya di dalam namanya ada kesembuhan dari segala penyakit dan sengsara. Mari kita baca seterusnya di dalam Matius 4, Saudara. Sesudah Yesus memanggil murid-muridnya, dia mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Dia berkeliling di seluruh kelilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat bersama dengan murid-muridnya dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawanya lah kepadanya semua orang yang buruk adanya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Judea, dan dari seberang sungai Yordan. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kegemparan terjadi di tanah Judea, kegemparan terjadi saudara di Galilea. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Judea, dan dari seberang Yordan. Dan ketika mereka mendengar bahwa Yesus memberitakan Injil dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ada tafsiran yang mengatakan waktu Yesus mati di kayu salib, sebelumnya dia sudah diderang dengan 39 pukulan cambukan. Dan dikatakan di dunia ini ada 39 jenis penyakit. 39 jenis penyakit dengan akar-akarnya, kemudian dengan cabang-cabang penyakit itu ada 39, yang menyatakan bahwa Yesus menyembuhkan segala penyakit. Saudara, apakah Yesus hanya menyembuhkan penyakit jasmani? Ternyata Yesus menyembuhkan penyakit rohani juga kah? Segala penyakit dan kelemahan. Saudara, jika disebut penyakit, itu disease ya di dalam tubuh kita. Tapi kalau berbicara kelemahan, itu berbicara tentang mental, berbicara tentang psikis, berbicara tentang pola pikir. Saudara, mungkin dalam satu keadaan ketika saudara melayani orang, engkau berkata, sakitmu apa? Saya tidak tahu dokter, saya tidak tahu pendeta saya sakitnya apa. Tapi saya merasa lemah, saya tidak mampu. Saya tidak mampu, Bapak Pendeta, saya tidak mampu untuk menghadapi semua. Itu kelemahan. Kelemahan itu berbicara tentang psikis. Kelemahan itu berbicara tentang kelemahan jiwa, kelemahan pola pikir, kelemahan mentalnya. Jadi mental health, Tuhan sembuhkan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati, saya mau katakan, sesudah Yesus diangkat, sesudah Yesus diangkat dengan satu penyataan, inilah anakku yang kukasihi kepadanya lah, aku berkenan. Yesus melewati pencobaan. Itu belum ada blackberry, belum ada WhatsApp, belum ada sosmed, belum ada Twitter. Jadi itu dari murut-murut, bayangkan. Kabar tentang dia di seluruh Syria tersebar, Saudara. Makanya datang membondong-bondong banyak orang. Jadi, Saudara, orang-orang datang kepada Tuhan karena apa? Motivasinya ingin sembuh. Motivasinya mencari dia bukan karena mereka pikir dia mesias, bukan karena dia pikir Juru Selamat, karena mereka banyak sekali mengalami penyakit. Jadi, Saudara, tambahan keadaan pada waktu itu, di tanda idea, Saudara, banyak orang yang sedang menderita. Banyak orang yang sedang mengalami keratukan, ketentaraan, sakit penyakit, dan lumpuh. Dan, Saudara, bisa dikatakan keadaan ini, kalau begitu banyaknya sakit penyakit, yang mereka tidak sembuh, ini mungkin keadaan miskin pada waktu itu. Keadaan yang, keadaan yang sangat buruk pada waktu itu, mungkin tidak ada kabih, tidak ada sosial, belum ada penemuan-penemuan medis. Dan, Saudara, mungkin orang-orang pada waktu itu, tidak seperti orang-orang yang mau, dengan, ya, dalam satu penyakit medis, yang berhubung pada waktu itu, tidak seperti orang-orang pada waktu itu, tidak seperti orang-orang pada waktu itu. Keadaan yang buruk kami berhubung pada waktu itu, tetap ada, tetap mengharapkan, Yusuf, aduh, di dalam keadaan mereka. Saudara, aku yang diberkati oleh Yusuf, Yusuf, bahwa ada banyak orang yang sedang menderita saat ini. Ada banyak orang yang sedang berikat saat ini. Ada orang yang belum menyebabkan jalan keluar pada saat ini. Tetapi, saya mengatakan, apapun tidak ada nunggader, apapun tidak ada musik ter, semua orang yang buruk adanya, yang menderita berbagai penyakit, dan setara yang kerasukan, yang berbeban gerak, dan yang rupu, Tuhan sanggup menyebukan. Saudara, dengan firman Tuhan ini, aku tidak percaya bahwa Yusuf sanggup menyebukan, sedang lalu, semua yang berbeban, bahkan kerasukan, itu berbeban. Beberapa waktu yang lalu, ketika saya melayani dengan satu perupatan firman di kitab wahyu, tentang bagaimana pelacur babel, babel yang besar itu, bahwa pelacur babel besar itu mabuk dengan darah orang, mabuk minum dari darah orang putus, dan darah orang-orang yang memiliki kesakian Yusuf. Bapak, Ibu, Saudara yang dibekati, bahwa pelacur babel besar itu berbicara tentang puncangan, di akhir zaman, yaitu Iblis sedang merancangkan kejatuhan orang-orang yang percaya, dan orang-orang yang tidak percaya, yang terbanyak-banyaknya. Dia kirimkan kakek penyakit, dia kirimkan adu domba, dia kirimkan tipuan, dia kirimkan berbagai macam percaya bulan, percaya bulan, percaya bulan, sehingga ada banyak orang-orang berbukuran, manusia-manusia berbukuran ke dalam satu-satu. Manusia jadi tidak mengenal Tuhan, manusia jadi meninggalkan Tuhan. Saudara, kegerakan ini yang paling besar, dia kirimkan harus kita lawan dengan iman yang teguh, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab seluruh manusia di dunia ini sudah mengalami penderitaan yang sama. Dan setelah yang saya mengatakan, banyak orang akhir-akhir ini sedang menderita. Penderitaan secara finansial, penderitaan secara sakit, penyakit, dan sebagainya. Jika engkau pada hari ini termasuk dalam berlokat orang-orang yang sedang berlipat, kabar baiknya, saudara, Yesus menyembuhkan berbagai penyakit utara dan kelemahan. Kali ini ketika kau mendadakan firman Tuhan yang datang ke masa lalu, bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Amin. Ini mesaj Tuhan pada hari ini. Bila Yesus, apakah dia sembuhkan penyakit dia selanjutnya? Atau rohani? Padahal kita membaca maksimal 18, di akhir yang ke-25, saudara, apakah Yesus menyembuhkan hanya penyakit-penyakit jasmani saja atau penyakit rohani? Inilah yang saya mau katakan, bahwa Yesus menyembuhkan penyakit jasmani maupun rohani. Di dalam masmur sudah dikatakan, dia yang menangkutin segala kesalahanmu, itu penyakit rohani. Dan dia yang menyembuhkan segala penyakitmu, itu penyakit jasmani. Ada di dalam uang-uang. Hari ini kami berbagi bagi saudara, segala kesalahanmu telah ampuni, dan segala penyakitmu Tuhan sembuhkan. 1.2 ayat ke-24, Ia sendiri telah memikul dosa kita dan di dalam sebuah dunia dikayu salin. Supaya kita yang telah mati dan dosa, hidup untuk penyakit. Oleh milik-milik yang kamu telah mencubuh. Yesus telah memikul dosa kita dan sebuah dunia dikayu salin. Supaya kita yang masih hidup, mati dengan ada dosa. Apa yang terjadi kalau bersama-sama? Selanjutnya hidup dalam penyakit. Jadi sebab dan akibat oleh tanah Yesus, akibatnya kita diampuni. Akibat dari diampuni, kita harus hidup dari penyakit. Jadi bukan dari penyakit yang diperlukan. Akibat itu sudah kita memikul dosa kita dan sebuah dunia. Oleh milik-milik yang mencubuh. Jangan ke dalam imanmu, saudara. Yang diberkati oleh tanah Yesus itu. Pati hari ini, saya menatang kablah firman Tuhan. Jangan terima kasihmu. Dan terimalah dengan iman, yaitu Tuhan yang mencubuh. Orang di luar-luarnya kamu pernah menjadi sebuah. Bapak di surga kami bersyukur buat firman Tuhan yang menyembuhkan pelbagai penyakit, penderitaan, kerasukan, kelemahan, bahkan dosa-dosa. Engkau tidak saja menyembuhkan penyakit jasmani, engkau juga menyembuhkan penyakit rohani. Mental health kami yang terganggu oleh berbagai macam keadaan. Tuhan kau sanggup menyembuhkan. Sedalam macam kepahitan, sedalam macam kepahitan, takutkan, dan membawakan depresi. Ada penyakit-penyakit jiwa, yaitu hipopenia, ada penyakit jiwa, yaitu terjebak di dalam dunia, atau juga penyakit jiwaan yang terjebak di dalam ADHD. Dan ada bagaimana penyakit pikologi Tuhan kau sanggup menyembuhkan. Penyakit jasmani, penyakit jiwa, pikir, dan rohani engkau terlalu sakit. Oleh karena engkau telah dicambuk, dengan 39 rohani, engkau telah melakukan segala sesuatu bagi kami, engkau telah menyembuhkan pelabaran kami. Dalam diri-diri-diri kami percaya, kami telah disembuhkan. Mari bapak-bapak saudara yang diberkati, Yesus yang menyembuhkan segala penyakit. Yesus yang melenyapkan segala kekhawatiran. Yesus yang mengangkat segala kelemahan. Engkau ada di titik terendammu, Tuhan akan mengangkat engkau, arah yang jauh lebih baik. Mari akar kebuatanmu dan katakan, Tuhan caranya memberkati dan melindungi kami, menginarikan dengan wajah, membentukkan masyarakat kami. Di hadapannya wajahnya kepada kami, dan kami diberikan jalan sejata. Keluar masuk kami ditunggu dan dijagai, diberkati oleh Tuhan, dan oleh bilor-bilornya, kami semua. Semua yang bisa diberkati Tuhan sama-sama, mengatakan, Haleluya. Itu menyembuhkan pelabaran penyakit, penderitaan, mentara, kerasukan, dan segala macam dosa, oleh bilor-bilornya, kamu telah berpercayalah, mata engkau akan sebut. Haleluya. Tujuin nama Tuhan. Shalom lagi, setelah berkati. Amin.